Sesosok mayat lelaki parubaya ditemukan di dalam selokan air pinggir tol km 7, Kembangan, Jakarta Barat, Senin Sore. Saat ditemukan, korban sudah membusuk dan terbungkus plastik hitam. Mayat seorang lelaki parubaya yang ditemukan di selokan pinggir tol km 7, Kembangan, Jakarta Barat, sudah dalam keadaan membusuk dan terbungkus plastik hitam. Dari identitas yang ditemukan polisi, korban bernama Ferry Sarifuddin, 65 tahun. Korban tinggal di kampung Pondok Benda Jati Asi, Bekasi, Jawa Barat. Dari saku baju korban, polisi juga mendapati sepucuk surat yang belum diketahui jelas apa isi tulisannya, lantaran pudar basah terendam air. Korban menggunakan kaos merah, celana hitam dan sepatu. Guna kepentingan penyelidikan, korban saat ini dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarga, selama lima hari terakhir bisa langsung mendatangi kantor Polsek Kembangan, Jakarta Barat.